Halo Halo semua kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian gitar atau gitar part yang ada di gitar elektrik atau gitar listrik biasa kalau orang Indonesia menyebutnya gitar listrik ya jadi untuk membedakan itu gitar listrik atau gitar akustik karena yang gitar akustik itu ada yang gitar elektrik akustik orang Indonesia menyebutnya gitar listrik kita akan mengenal bagian-bagian besar yang terlebih dahulu bagian-bagian ini tidak jauh berbeda dengan baga bagian-bagian gitar yang ada di gitar akustik yang sudah kita pelajari ya pertemuan yang lalu bahwa ada tiga bagian besar yaitu head lalu neck dan body di dalam head itu ada machine head dan nut di dalam neck itu ada fret dan fingerboard lalu di dalam body itu ada sound roll dan bridge ada satu tambahan kemudian lagi yaitu string itu mencakup wilayah head neck dan body di dalam gitar listrik itu tidak jauh berbeda tetap tiga ada ada tiga bagian besar yaitu head kita lihat ini adalah bagian head ya lalu neck dan kemudian body sama seperti gitar akustik lalu kita lihat di bagian head sekarang di bagian head sama persis juga bahwa ada dua nama yang ada di situ yaitu head dan machine head machine head ini sebenarnya cakupannya adalah semua ini disebut machine head ada yang menyebut satu-persatu sebagai tuning pack nah itu bisa seperti itu ya kita kita bisa menyebutnya ada yang menyebut tuner juga disini ya kalau di Indonesia biasa kita bisa menyebutnya dengan tuning pack tidak ada di bahasa Indonesia ya mungkin kalau orang bilang ini puteran nah tapi di Indonesia saya saya belum pernah mendengar istilah di bahasa Indonesia seperti itu setahu saya situ tuning pack nah tapi kita mengenal sebagai machine head secara keseluruhan oke oke bagian kepala head itu ada tuning pack lalu yang kedua disini ada nut sama persis di dalam gitar akustik juga dinamakan nut ini adalah sebagai ujung dari fingerboard ini lalu kita masuk bagian neck di bagian neck kita mengenal fret dan fingerboard fingerboard sebenarnya secara keseluruhan dari ujung sini sampai sini ini adalah fingerboardnya yang hitam ini nah ini adalah fingerboard kita mengenalnya secara keseluruhan disini tetapi di bagian-bagiannya itu kita juga bisa mengatakan ini adalah fingerboard ini fingerboard ini juga fingerboard jadi ini fingerboard 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 nah di dalam proses pembelajaran kita tidak menyebut lagi sebagai fingerboard tetapi kolom kolom satu kolom dua kolom tiga dan kolom empat dan seterusnya sampai dengan kolom 12 18 19 21 dan seterusnya nah kita menyebutnya sebagai kolom lalu yang kedua di bagian neck adalah fret fret disini ini adalah fret 1 artinya besi pertama fret 2 fret 3 fret 4 fret 5 dan seterusnya nah orang yang banyak orang mengetahui bahwa fret itu ya ini tapi enggak masalah seandainya memang itu sudah menjadi sebutan umum di Indonesia enggak masalah tapi setahu saya dari beberapa sumber mengatakan bahwa fret adalah yang besi ini lalu disini ada fingerboard atau dalam teknis pembelajaran disebut sebagai kolom 1 kolom 2 kolom 3 dan kolom 4 lalu selanjutnya kita beralih ke body ya body body kalau di dalam gitar listrik itu memiliki komponen yang lebih banyak daripada gitar akustik kalau di dalam gitar listrik kalau di dalam gitar listrik itu kita hanya mengenal body secara keseluruhan lalu ada sound hole dan bridge hanya tiga itu hanya tiga itu lalu di dalam gitar listrik kita banyak sekali disini komponennya ya ya karena mungkin ini berkaitan dengan elektrik elektrikal jadi mungkin komponen elektrikal juga lebih banyak daripada gitar akustik nilam biasa nah kita akan mencoba melihat apa saja yang ada di dalam body gitar listrik ini yang pertama adalah bagian penting disini adalah pick up pick up adalah penangkap suara penangkap atau menangkap getaran untuk kemudian dikeluarkan menjadi suara ini pick up disini ada dua pick up pick up 1 dan pick up 2 nah pick up ini pun ada dua namanya juga berbeda yang pertama adalah ini neck pick up neck pick up atau pick up yang dekat dengan neck lalu yang kedua adalah bridge pick up bridge pick up artinya ya dekat dengan bridge nah seperti itu nah itu untuk pick up lalu yang ada hubungannya dengan pick up adalah switch atau selection pick up selection ini ada dia bisa dipindah-pindah itu untuk apa untuk semacam on off on off yang mau dinyalakan pick up yang mana pick up ini dua-duanya atau pick up ini jadi ada pilihannya dan pengaruhnya apa pengaruhnya itu akan menghasilkan suara yang berbeda ya tipikalnya berbeda untuk praktek nanti kita pertemuan mendatang ya tapi untuk teknisnya bagian-bagian gitar adalah seperti itu ya lalu selanjutnya kita dekat dengan pick up itu adanya pick guard pick guard ini hanya sebatas pelindung sebenarnya pelindung pada saat kita main gitar kita dengan pick up itu tidak mengenai body sehingga badinya tidak rusak nah pick guard ini bukan hanya di gitar listrik saja atau gitar tapi juga gitar elektrik akustik itu juga ada pick guardnya ya fungsinya itu sebagai pelindung body itu lalu yang selanjutnya adalah bridge bridge ini sama persis dengan gitar akustik ya ada bagian bridge disini hanya bentuknya berbeda ada bridge lalu disini bridge lalu disini ada saddle ini saddle ini ya lalu kemudian disini ada banyak tombol tombol putar ya bukan tombol on off tapi tombol putar ini tergantung dari jenis gitar kalau kebetulan ini adalah less power maka ada empat empat tombol disitu ada empat empat volume putar yang ini fungsinya juga disini adalah volume dan tone atau tone color biasanya ada kemudian triple juga ada di dalam disini lalu selanjutnya yang terakhir mungkin ya adalah ini yang tidak ada di gitar akustik akustik biasa ya ini adalah ya ini adalah strap button strap button ya fungsinya hanya untuk menyantolkan strap ini ini namanya strap ya ini tambahan aksesoris kalau ini ya ini adalah strap lalu disini ada strap button ya fungsinya untuk menguncikan strap supaya tidak supaya bisa digantung seperti ini ya oke itu bagian besar ya bagian besar secara detail kita belum masuk ke dalam bagian-bagian detail seperti ini ini inlay nah ini kita tidak masuk ke situ tapi secara garis besar bahwa kalian mengetahui perbedaannya antara gitar listrik dan gitar akustik oke seperti itu mungkin penjelasan saya kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan tapi saya berharap bahwa dengan penjelasan ini gambaran perbedaan antara gitar akustik dan gitar listrik menjadi lebih jelas oke begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih